Bagi Anda yang sedang mencari kerja atau Anda yang telah berusaha untuk mencari kerja tapi belum mendapatkan pekerjaan Mungkin info kali ini bisa menjadi peluang yang patut dicoba untuk kalian Nah kali ini saya akan memberikan informasi kepada kalian bagaimana cara melamar pekerjaan di online Sebagian besar belum banyak orang yang tahu cara melamar kerja di Jobstreet Nah apa sih Jobstreet itu? Jobstreet adalah salah satu portal pencari lowongan kerja di internet yang cukup populer Tentu saja otomatis saingan pencari kerja juga akan semakin banyak Jika kalian hanya mengirim lamaran kerja begitu saja Dan kemungkinan besar HR di perusahaan yang kalian tuju kurang tertarik dengan lamaran kalian Pada konten kali ini saya akan memberikan tips cara melamar kerja di Jobstreet agar bisa dipanggil oleh HR perusahaan yang bersangkutan Agar lamaran kerja kalian mudah dilirik oleh HR di perusahaan yang kalian tuju Tentu saja ada beberapa hal yang perlu kalian penuhi Nah apa saja sih langkah-langkah yang perlu kalian perhatikan jika kalian melamar pekerjaan di Jobstreet Langkah yang pertama adalah membuat dan melengkapi profil akun Jobstreet kalian Buatlah profil yang terlihat profesional dan resmi Setelah itu lengkapi profil akun kalian Ada dua cara untuk melengkapi profil akun Yang pertama adalah melengkapi resume profil akun Ya membuat resume profil kelihatannya memang mudah Tetapi kalian harus cermat dalam mengisinya Input seluruh kriteria yang kalian kehendaki Agar bisa mendapatkan pekerjaan impian sesuai dengan bidang kalian Buatlah profil semenarik mungkin agar HR tertarik untuk lebih mengenal kalian Yang kedua adalah mengupload CV surat lamaran kerja Nah pihak rekrutmen selalu menilai dan menyaring banyak resume masuk setiap harinya Oleh karena itu kalian bisa membuat CV yang memang ringkas, simple, mudah dipahami, bahkan tetap detail Selanjutnya jabarkan kompetensi spesifik yang bisa kalian tawarkan kepada perusahaan Termasuk juga dalam menyantumkan pengalaman kerja kalian Cara yang kedua yang mesti anda lakukan dalam melamar kerjaan di Jobstreet adalah Mengunggah foto yang profesional Kalian harus bisa membedakan antara foto profil yang kalian unggah di portal lawan kerja dengan sosial media Pada akun Jobstreet kalian harus mengunggah foto yang resmi Profesional, rapi, juga tersenyum dan dengan kualitas foto yang bagus pula Agar kalian terlihat profesional dalam pandangan rekrutmen Selanjutnya adalah perbarui CV setiap 3 bulan sekali Tujuannya adalah agar kalian bisa memberikan informasi yang mendekati sempurna Karena CV menjadi salah satu sarana untuk mempromosikan diri kalian kepada perusahaan yang kalian lamar Yang keempat adalah memperhatikan pendidikan, batas usia dan gaji perusahaan Hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah Lebih baik kalian melamar sesuai dengan background pendidikan kalian Namun jika memang tidak, kalian bisa menjelaskan pengalaman pekerjaan kalian sebelumnya Yang tentunya relevan dengan posisi yang kalian inginkan saat melamar Kedua batas usia, perusahaan kali memberikan syarat batasan umur maksimal bagi para pelamar Bukan tanpa alasan, sebab umur memang bisa mempengaruhi tingkat produktivitas seseorang Perusahaan ingin agar karyawannya memiliki tingkat produktivitas yang tinggi Yang ketiga adalah gaji Pada tahap seleksi, biasanya ada perusahaan yang mengharuskan para pelamar menuliskan gaji yang diinginkan Sehingga kalian harus survei gaji terlebih dahulu Agar tidak asal dalam menuliskan besaran gaji yang diinginkan Besaran gaji haruslah realistis, sesuai juga dengan kemampuan kalian ya Cara yang kelima adalah memberikan informasi secara jelas Kriteria pelamar kerja yang profesional adalah mampu memberikan informasi secara jelas Berikan informasi terkait diri kalian secara jelas Agar bisa memperbesar potensi lolos ke tahap selanjutnya Tahap selanjutnya adalah mencari pekerjaan yang sesuai dengan Apply Now Tidak ada orang yang ingin bekerja di luar bidang kemampuannya kan Kecuali terpaksa Sebab melamar kerja yang sesuai dengan bidang kemampuan dan merasa lolos kualifikasi saja Masih sulit untuk bersaing dengan para pencari kerja lainnya Kalian bisa mencari pekerjaan yang memang sesuai Baik dari posisi maupun kualifikasi kalian Nah kalian bisa langsung cross-check ke website perusahaan Untuk memastikan bahwa perusahaan sedang membuka lowongan kerja Cek di kolom karir apakah ada lowongan kerja disitu Nah untuk linknya sendiri saya sertakan di deskripsi Setelah kalian mengajukan lamaran di Jobstreet Kalian bisa memanfaatkan fitur pelacakan lamaran online Dan melakukan pendekatan kepada bagian personalia Untuk mendapatkan informasi apakah lamaran kalian diterima atau ditolak Nah guys itu dia cara bagaimana kita melamar pekerjaan di Jobstreet Semoga video ini membantu Thanks to watching to my video and bye bye Sub indo by broth3rmax